Bismillahirrahmanirrahim 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 dan refleksi pembelajaran yang ada di sekolah kita Alhamdulillah sudah ada Ust. Nina, Ust. Indri, dan Ust. Runi yang insya Allah akan menyampaikan evaluasi pembelajaran dan refleksi diri Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya dan nantinya mendapatkan syafa'atul udhma kelak di yaumil kiamat Para sati dan usada yang dirahmati oleh Allah untuk mempersingkat waktu kegiatan kita hari ini Insya Allah nanti akan kami persilahkan secara bergantian Usada Nina, Usada Indri, dan Usada Runi untuk menyampaikan evaluasi pembelajaran yang telah dilaluinya kemudian sekaligus merefleksi hal-hal apa yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan untuk mencapai pembelajaran yang terbaik di tema selanjutnya Demikian, selanjutnya kami persilahkan kepada Usada Nina untuk menyampaikan evaluasi pembelajarannya Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Hari ini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran pada tema entrepreneur dengan materi pembelajaran adalah mengungkapkan gagasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan mematuhi tata caranya Pada pembelajaran yang telah berlangsung di kelas 4 Ketercapaian pada materi ini sebesar 88% Hal ini menandakan bahwa sebagian besar siswa telah mampu memahami pembelajaran dengan baik Namun, nyatanya ada beberapa siswa yang masih kurang memahami pembelajaran ini Kekurangan pemahaman siswa ini Dianalisis diakibatkan oleh kurangnya kemampuan siswa dalam memahami topik pembahasan Ketika siswa tidak mampu memahami topik pembahasan siswa pun tidak bisa menyampaikan gagasannya Yang kedua, siswa juga kurang mampu menyampaikan ide-ide yang ingin disampaikan Meskipun sebenarnya siswa sudah memiliki pendapat Tapi siswa kurang mampu menyampaikan ide-idenya Selain itu, pada proses pembelajaran Media pembelajaran yang digunakan juga masih terbatas pada PowerPoint Dan juga menyimak video Seharusnya pada pembelajaran ini Siswa diajak untuk lebih banyak praktek untuk mengungkapkan ide-ide dan gagasannya Sehingga siswa terlatih untuk mengungkapkan gagasannya Demikian Ustadz refleksi pembelajaran Untuk kelas 4 pada materi menyampaikan gagasan Terima kasih Baik, terima kasih Ustadz Bari atas kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran Di tema entrepreneurship di kelas 4 Dengan materi menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang Menggunakan ribuan sebagai satuan Ketercapaian pada kegiatan materi ini adalah Sebesar 81% Kurangnya kemampuan anak-anak Ketika anak-anak itu berlatih Berlatih langsung dalam kehidupan sehari-hari Dan juga kurangnya hafalan dalam perkalian Serta latihan dalam pengurangan Itulah yang menyebabkan Ketercapaian ini tidak bisa maksimal Selain itu Kurangnya latihan-latihan soal yang berkaitan Dengan masalah uang dalam kehidupan sehari-hari Untuk perbaikan ke depan Diharapkan anak-anak Lebih banyak berlatih Tentang permasalahan yang berkaitan dengan uang Yang langsung Dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari Demikian Ustaz Bari yang bisa saya sampaikan Terkait dengan refleksi pembelajaran Di kelas 4 Baik Baik Ustaz Bari Terima kasih atas sepatunya Untuk kecepatan kepada saya Untuk menyampaikan refleksi pembelajaran Di kelas 6 Baik Saya akan menyampaikan Evaluasi dan refleksi pembelajaran Pada mata pelajaran IPAS Kelas 6 Di tema entrepreneurship Materi Penyebab perubahan kondisi alam Beserta dampaknya Alhamdulillah Ketercapaian pembelajaran ini Telah mencapai prosentase 96% Dan beberapa anak Masih mengalami kesulitan Walaupun sudah mencapai targetnya Pada pelajaran ini Sisa mengalami kesulitan Dalam hal Dalam membedakan Perbeda Penyebab perubahan kondisi alam Sisa masih mengalami kesulitan Dalam membedakan Mana yang termasuk penyebab Pencana alam yang datangnya Oleh karena kehendak Allah Dan bencana alam Yang disebabkan oleh Aktivitas manusia Pada sepembelajaran kemarin Saya hanya menggunakan Media PPT dan gambar saja Untuk meningkatkan Pemahaman siswa Insya Allah Saya akan memberikan Atau menggunakan media Video Dan diskusi kelompok Supaya siswa Bisa bertukar pikiran Dengan temannya Dan setelah mereka berdiskusi Saya akan memberikan Penguatan materi terhadap Kepada siswa Demikian Satbari yang dapat saya sampaikan Terima kasih Alhamdulillah Kegiatan evaluasi Dan refleksi pembelajaran Hari ini Telah kita Laksanakan dengan baik Kami sampaikan Terima kasih Kepada Usada Nina Usada Indri Dan Usada Runi Yang telah menyampaikan Evaluasi dan refleksi Pembelajaran Semoga Nantinya Dengan adanya Kegiatan refleksi Pembelajaran ini Pembelajaran Di SD Islam Rota Tulujana Semakin baik Dan siswa-siswi kita Bisa memperoleh Hasil yang maksimal Kita tutup Kegiatan kita hari ini Dengan membaca Hamdallah Istighfar tiga kali Dan doa Kafarudul Majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Astagfirullahaladzim 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 Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha illa anta Astagfiruka Wa atubi ilaih Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahu alihi taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih